Penyaluran benih bibit jagung oleh dinas pertanian dan perkebungan di Stambun Provinsi NTB yang ditemukan rusak dampor jamur yang terjadi di Kabupaten Bima bahkan menimbulkan persoalan bagi para petani di Kabupaten Bima yang mengeluhkan jika bantuan bibit jagung hibrida Bima 20 Uri yang disalurkan tersebut mengecewakan Dalam hal ini, anggota Komisi 2 DPRD NTB Raihan Anwar mengakui jika dari hasil koordinasi pihaknya dengan di Stambun Provinsi NTB terkait dengan program penyaluran bibit tersebut murni merupakan persoalan teknis akibat dari proses penyaluran distribusi bibit yang lama sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas benih Namun sejauh ini benih yang rusak tersebut sudah ada komitmen dari dinas untuk melakukan penggantian Waktunya mulai dari prosesnya di pabrik sana, disimpan di gudang sana dalam perjalanan sampai disimpan di sini sebelum didistribusikan ke masyarakat ternyata di antara 4.000 ton itu ada 130 ton yang rusak hak sudah diganti sejak 2-3 hari yang lalu ini penjelasannya, tinggal itu kita cek di masyarakat itu Lebih lanjut, Raihan Anwar mengakui dari 4.000 ton lebih bibit jagung yang disalurkan oleh pemerintah ke tingkat petani hanya sekitar 130 ton yang rusak dan sudah dilakukan pergantian agar tidak merugikan bagi para petani Ridwan TV 9, Mataram Ridwan TV 9, Mataram